Pemirsa kami memiliki sejumlah rangkaian perisiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Terima kasih telah menonton! 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 tubuh kordan menjadi empat bagian. Adegan pelaku melakukan pengecoran korban menggunakan semen juga ada dalam prarekonstruksi ini. Di tengah prarekonstruksi, tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Saya ucapkan maaf dengan sebesar-besar. Kemarin katanya tidak menyesal, mas apa yang akhirnya membuatmu jadi menyesal? Setelah saya ilmu di sana, saya renungi, memang saya salah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terungkap lainnya terjadi di Sleman, Yogyakarta. Pembunuhan disertai mutilasi ini terjadi Maret 2023. Mayat korban mutilasi ditemukan di dalam toilet, sebuah penginapan di Jalan Kaliurang. Penemuan terungkap setelah petugas Polsek Pakem mendapatkan laporan dari warga. Polisi menemukan KTP di tempat kejadian perkara. Diketahui korban adalah perempuan bernama Ayu Indra Suwari, berusia 34 tahun. Polisi menyatakan korban ditemukan sudah terpotong dalam tiga bagian besar yang meliputi bagian badan dan dua kaki. Selain itu ada 62 potongan kecil lainnya. Ada bagian luka yang luka kecil-kecil yaitu suwari ketang dokter itu ada 62 bagian. Kemudian ada juga yang bagian yang kelihatan tulangnya. Motif pembunuhan mutilasi terungkap setelah pelaku berhasil ditangkap Polda DIY. Polisi menyebut pelaku membunuh untuk menguasai harta korban karena terlilit utang pinjaman online senilai 8 juta rupiah. Pelaku memutilasi korban untuk menghilangkan jejak. Selain menemukan tiga bagian besar potongan tubuh dan 62 potongan kecil, polisi menyita sepucuk surat. Surat yang ditulis oleh tersangka sebelum kabur ke temanggung ini berisi permohonan maaf pelaku dan motif mutilasi. Tersangka kemudian dihadirkan dalam rekonstruksi kasus. Dengan tangan terborgol, tersangka diminta memperagakan sejumlah adegan di lima lokasi yang berbeda di wilayah Yogyakarta hingga Kabupaten Sleman. Total 64 adegan diperagakan dari lima lokasi. Pelaku memperagakan rangkaian perbuatan kejamnya dari parkiran rumah sakit, warung mie hingga penginapan yang sengaja disewanya. Terima kasih telah menonton! Perempuan hamil ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Durekosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi membusuk. Belakangan diketahui, pembunuh adalah kekasih korban. Kerumunan warga memenuhi lokasi penemuan mayat. Sebagian besar dari mereka harus menutup hidung karena bau tak sedap yang sangat meningat. Bau tak sedap itulah yang menjadi awal mula. Karena resah dan terganggu, pengurus RT dibantu warga membuka paksa pintu rumah petak itu. Kaget bukan kepalang, mayat perempuan ditemukan tergeletak di bawah wastafel. Temuan dilaporkan ke polisi, aparat kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Kondisi mayat sudah mengalami pembusukan. Usai olah TKP, mayat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi langsung bergerak menyelidiki kematian perempuan yang berkah hamil itu. Penyelidikan polisi berujung dengan penangkapan pelaku pembunuhan yang tak lain adalah kekasih korban. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak melarikan diri ke Medan Sumatera Utara. Dari bandara, pelaku langsung digelandang ke kantor polisi. Pelaku berinisial HA berusia 30 tahun, pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya yang berusia 26 tahun itu karena hamil. Motifnya patut diduga si perempuan ini mengalami hamil muda. Kemudian dari terangan para saksi yang tinggal di sekitaran kontrakan, beberapa kali terjadi pertengkaran kebencek. Sehingga mungkin atas dasar tersebut membuat si laki-laki menekat menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara dicekik. Hasil pemeriksaan forensik juga ditemukan lebam di sekitar leher korban. Untuk menutupi pembunuhan, pelaku menyembunyikan korban di bawah wastafel dengan tumpukan pakaian dan sampah. Kekasih dibunuh karena hamil juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelakunya adalah Joshua, berusia 24 tahun. Sementara korban adalah Masrah. Perempuan 21 tahun itu adalah mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Masrah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indukosnya. Teka-teki kematian Masrah cepat terungkap. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkaraan menemukan sejumlah kejanggalan. Polisi mendapati obat serta handuk dengan bercak darah. Bergerak cepat, polisi langsung menangkap pelaku. Dari penyelidikan terungkap, pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya karena hamil. Pelaku ingin korban menggugurkan kandungan yang sudah memasuki usia kehamilan 4 bulan. Pelaku memaksa korban meminum obat penggugur kandungan. Obat itu diambil dari obat-obat yang dimiliki oleh korban, kemudian diminumkan, melasai daripada barang mudi yang ada, nah ini dari pelaku ini ingin menggugurkan daripada janin yang ada di dalam badannya, daripada sepupat. Pelaku juga menganyai korban hingga luka di pulih pismata dan kepala bagian belakang. Usai melakukan aksi bejaknya, pelaku kemudian kabur. Korban ditemukan meninggal oleh tetangga indukosnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam ditahanan dan terancang di hukum 15 tahun penjaga.